Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Romia Uliya Jadi di video kali ini kita akan unboxing Wacom One Small TP-CTL472 Jadi Wacom ini adalah pen tablet Itu pusatnya di Jepang Yang khusus bergerak di bidang input grafis untuk komputer Oke kita akan buka Nah ini kami belinya di Shopee Link pembelian nanti akan dituliskan di deskripsi video Oke jadi apa saja yang kita dapat dari Wacom ini Yang kita beli di Shopee Yang pertama itu ada pen tabletnya sendiri Wacom One by Wacom Jadi Wacom ini berpusat di Jepang Tapi untuk Wacomnya di rakit sendiri di Taiwan Oke jadi kita taruh di sini dulu Setelah itu yang kedua kita dapat finger glovenya Finger glovenya Jadi untuk jari dua jari ini Dua jari ini ya Jari klinking dan jari manis Fungsinya adalah untuk menghindari jari kita ini Waktu menggunakan tab itu ada keringat misalnya Dan untuk mengurangi gesekan dengan pen tabnya Terus setelah itu kita dapat anti goresnya Jadi anti goresnya ini belum dipasang Ya nanti akan kita coba pasang ya Oke terus kita ya dikasih bonus ini Headset dari JBL Headset dari JBL ini bonusnya Lalu bonus selanjutnya ada Ada softcase nya Ada softcase yang fungsinya nanti untuk Menyimpan si Wacomnya ini Oke Softcase nya Nanti kita akan buka juga satu persatu Wacom dan bonus-bonusnya Kita mulai dulu dari si Wacomnya sendiri Oke kita akan coba buka kotaknya Nah ini masih ada segelnya Kita akan coba buka flashbacknya Sehingga nya Ini ada kartu garansi nya Oke ini ketaknya kita taruh dulu ke bawah Sekarang ada ketak lagi Kita buka Kita buka Ya isinya apa aja Oke ini dia Tab nya Tab nya sendiri Ini dia Tab Ya bawahnya warna merah Letter nya Ya tulis di belakangnya Wacom ya Yang dirakit di Taiwan Terus isi selanjutnya Ada Kabel data Terus ada Terus ada tiga buah nips Dan Remover ring nya Terus isi selanjutnya Adalah Ya pen nya Pen nya Isi selanjutnya Itu adalah pen nya Untuk pen nya Kita gak perlu Tambahan baterai Bulat lagi Jadi Ya untuk ukuran Wacom ini Yang kita beli ini Adalah ukuran 8,3 inci Untuk aktif area kerjaan nya itu Sekitar 6 inci Oke jadi cukup lebar Untuk bisa Membuat Tulisan atau gambar Sketch di Wacom Oke kita lihat selanjutnya Isinya apa lagi Kosong ya Nah ini dia buku Petunjuknya Petunjuk manualnya Dan buku Garansi nya Nah ini dia Petunjuknya Cara penggunaan Dari Wacom Oke nanti kita akan Coba Penggunaan nya Di Powerpoint Atau Dengan menggunakan Laptop Oke silahkan Teman teman colokkan Ke laptop nya Kabel data Wacom nya Sebelum Di install ya Jadi harus Di deteksi dulu Dengan pc Atau dengan laptop Kita nanti Akan hidup Lampu indikator Warna putih Di pen Tab nya Oke silahkan Teman teman Buka browser Kita akan coba Install dulu Driver nya Jadi kalau Kita gak tau Alamat resmi nya Link nya Silahkan cari aja Di google Contohnya Dengan mengetikan Driver Wacom Terus seri nya Seri berapa Oke nanti kita akan Diarahkan langsung Ke Situs resmi nya Dari Wacom Oke jika sudah Selesai download Silahkan teman teman Install Cara nginstall nya Gampang Cukup klik 2 kali Ikuti penunjuk Penginstallan Yang ada Itu nginstall nya Gak butuh Waktu lama Oke kita akan Coba dengan menggunakan Powerpoint Kita akan coba Tulis Menggunakan pen Wacom Di powerpoint Silahkan Kalau sudah Buka powerpoint Buka di menu Draw Jadi silahkan Silahkan teman teman Atur Mau pakai pen Atau pensil Atau spidol Mode nya Ketebalan Tulisannya Juga bisa Bisa diatur Terus Bisa juga Dengan memilih Menghapus Untuk menghapus Tulisan Dan sebagainya Warnanya juga Bisa diatur Di bagian draw Kalau di powerpoint Ya mungkin Sekian saja Videonya Semoga Bermanfaat Terutama Bagi teman teman Yang mau Nyari pen tab Yang berkualitas Dengan harga Yang cukup terjangkau Ya mungkin Untuk membantu Pelajaran Pembelajaran jarak jauhnya Di masa pandemi ini Sekian saja Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton